Isah sepasang Raja Wali, jilip 36. Karena senasib dan segolongan, dalam waktu singkat Hekwan Kuibo dan sepasang kakek kembar itu sudah menjadi sahabat yang akrab dan mereka bicara secara terus terang tanpa saling mencurigai karena sudah mengenal isi hati masing-masing. Apa katamu Hekwan Kuibo bicara lirih kepada Petian Lomo? Kalau sampai di kota raja dan kedua pangeran itu gagal? Ah, kalau sudah berada di istana, mana bisa gagal? Setidaknya sebelum aku pergi dari kota raja, banyak terbuka kesempatan untuk mengambil banyak barang berharga dari istana dan hasil itu pun sudah lumayan untuk menutup kegagalanku. Uhaha, apa artinya harta kekayaan bagi kita yang sudah tua lem Tian Lomo mencela? Kalau begitu, apa yang akan kalian lakukan kalau ternyata usaha pangeran Lio gagal pula di istana tanya nenek itu? Kami tidak mau mencuri barang berharga, akan tetapi kami akan membawa dia, lem Tian Lomo menggerakkan kepalanya ke arah kereta. Eh, tanda seru. Puteri butan nenek itu bertanya dan ketika melihat dua orang kakek itu mengangguk, dia bertanya, untuk apa? Apakah kalian ini kiranya bandot-bandot tua bangka pula seperti pangeran Lio? Bodoh paktian Lomo mencela. Kami antar dia pulang ke butan dan disana kami akan berusaha mencapai kedudukan tinggi. Air, kiranya kalian benar-benar gelap angkat, nenek itu berkata geli dan pada saat itu terdengar jerit tertahan dari dalam kereta. Hai hai hik, pangeran itu sungguh tidak sabar lagi hakwan kuibau terkekeh. Apa dia hendak memaksa puteri butan di ruangan kereta yang sempit itu? Tidak. Jangan engkau menyentuhku terdengar suara Shanti Dewi menjerit marah. Pangeran Liong Kahai Ong, ternyata engkau hanyalah seorang laki-laki keji dan hina. Akan tetapi jangan mengira akan dapat menyentuhku, lihat apa yang ku pegang ini. Sebelum engkau menjamahku, lebih dulu aku akan menjadi mayat. Tiga orang tua lihai yang tadinya hanya tertawa-tawa saja sambil memandang ke arah kereta, menjadi kaget juga mendengar teriakan Shanti Dewi itu, dan mereka terbelalak makin heran dan kaget ketika melihat betapa kusir kereta yang tadinya menggunakan kain menggosok dan membersihkan kereta itu. Tiba-tiba kini menghampiri pintu kereta dan menyingkap tirai yang menutupi pintu kereta itu. Hei, kusir tolong. Mau apa kau Hekwan Kuibo membentak marah? Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati tiga orang tua itu ketika mereka melihat kusir itu membuka pintu kereta dengan paksa, lalu meloncat ke dalam kereta. Terdengar suara teriakan pangeran liong, teriakan mengerikan yang disusul dengan berkelebatnya bayangan kusir tadi yang telah memondong tubuh Shanti Dewi yang meronta-ronta dan berteriak-teriak, lepaskan aku. Eh, kusir keparat. Tiga orang tua itu cepat meloncat dan mengejar ke arah kereta. Sekali bergerak, Hekwan Kuibo sudah membuka pintu kereta dan mereka menjenguk ke dalam, terkejut bukan main melihat pangeran liong Khaiong sudah menggeletak tak berfernyawa lagi dan didahi pangeran itu tampak tiga gambar jari tangan hitam. Si jari maut. Kiranya dia si jaihanam itu. Mereka melompat dan mengejar. Ketika melihat bayangan kusir yang memondong tubuh Shanti Dewi itu meloncat ke atas seekor kuda sedangkan tiga ekor kuda yang lain dicamruk dan lari cerai berai, Siang Lomo dan Hekwan Kuibo cepat mengejar. Kusir itu memang Tek Hoat adanya. Ketika tadi melihat kereta yang ditumpangi Siang Lomo menuju ke gedung pangeran liong, dia lalu membayangi dan dapat mendengar percakapan antara kedua orang kakek itu. Tek Hoat merasa gelisah sekali. Tanpa disadarinya sendiri, urusan Shanti Dewi telah menjadi hal yang amat penting baginya, jauh lebih penting dari urusan apapun, lebih penting daripada cita-citanya untuk memperoleh kedudukan mulia. Maka setelah sepasang kakek iblis itu memasuki gedung, secepatnya dia turun tangan meloncat dan menyergap kusir kereta itu seperti seekor harimau menerkam domba, menyeret kusir itu menjauhi kereta, menotoknya lumpuh dan tak dapat bersuara, melucuti pakaiannya dan mengenakan pakaian dan topik kusir itu lalu dengan tenang dia menggantikan tempat kusir itu. Dia tadi pernah mendengar suara kusir itu ketika menjawab perintah Siang Lomo, maka dia mampu menirukan suaranya dan untung baginya bahwa baik pangeran Leong maupun ketiga orang pengawalnya itu tidak dapat mengenali mukanya yang selalu dia semiunyikan agar tidak langsung menerima sinar lampu penerangan di sepanjang perjalanan itu. Dia tidak berani turun tangan menolong Shanti Dewi di dalam kota Tengbon karena hal itu amatlah berbahaya. Baru setelah kereta keluar dari kota dan berada di dalam hutan, dia melepas-lepaskan kuda dan ketika mendengar teriakan marah Shanti Dewi, tahulah dia bahwa saat baginya untuk turun tangan telah tiba. Maka secepat kilat dia memasuki kereta, membunuh pangeran yang mulai dibencinya sejak Shanti Dewi terjatuh ke tangan pangeran itu, memondong dengan paksa tubuh Shanti Dewi dan melarikan diri dengan menunggang seekor kuda setelah dia mencambuk tiga ekor kuda yang lainnya sehingga binatang-binatang itu kabur ketakutan. Angtek Hoat pengkhianat rendah lem Tian Lomo memaki dan bersama Pak Tian Lomo dia melakukan pengejaran. Mingyirlah, biar kurebohkan dia. Hek Wan Kui Bo berteriak dan dua orang kakek itu masih mengejar akan tetapi berpencar ke kanan-kiri untuk memberi kesempatan kepada Hek Wan Kui Bo untuk melakukan penyerangan. Nenek itu sudah mengeluarkan dua buah senjata rahasianya yang berbentuk besi bulat, lalu melontarkan dua buah benda itu ke arah Tek Hoat yang membalapkan kudanya. Mendengar desingan angin dari belakang, Tek Hoat terkejut sekali. Dia sudah pernah menyaksikan Hek Wan Kui Bo menggunakan senjata rahasianya yang dapat meledak, maka kini tahu bahwa nenek itu menyerangnya dengan senjata dahsyat itu. Dia terkejut dan cepat meloncat dari atas punggung kuda sambil memondong tubuh Shanti Dewi, dan begitu kakinya menyentuh tanah, dia terus bergulingan menjauh dan masih tetap memondong tubuh darah itu. Maaf, terpaksa begini, senjatanya berbahaya sekali, Tek Hoat berbisik. Dar, dar dua buah senjata rahasia itu meledak dan mengeluarkan kilat dibarengi munkratnya pecahan-pecahan besi. Kuda itu meringkik dan roboh terguling, perutnya pecah. Ah Shanti Dewi mengeluh, ngeri menyaksikan nasib kuda itu. Sekarang dia tidak meronta lagi karena menduga bahwa pemuda ini memang sengaja membunuh Pangeran Liong dan membawanya pergi hendak menolongnya, sungguhpun dia masih merasa sanksi apakah pemuda yang menjadi kaki tangan pemberonta ini benar menolongnya dengan niat baik. Betapapun juga, kiranya jauh lebih baik dan lebih ada harapan terjatuh ke tangan pemuda yang bersikap halus ini daripada terjatuh ke tangan dua orang kakek dan nenek iblis yang mengerikan itu. Nona, kau tunggulah dulu di sini, biar ku hadapi mereka itu, kata Tek Hoat yang telah membuang topi prajurit dan telah menanggalkan pakaian prajurit yang tadi menutupi pakaiannya sendiri. Dengan tenang dia lalu menanti tiga orang lawan itu yang sudah berlari mendatangi. Kini mereka berdiri berhadapan dengan pandang mata penuh kemarahan. Bulan di langit meluncurkan sinarnya yang lembut dan menerobos celah-celah daun pohon sehingga kini biarpun tidak memperoleh penerangan lentera kereta yang jauh dari mereka, empat orang itu dapat saling memandang cukup jelas. Hei hei hei, sudah kuduga sebelumnya. Sejak semula engkau dahulu menyerangku, aku sudah tahu bahwa engkau adalah seorang pengkhianat, Ang Tek Hoat. Aku sudah peringatkan pangeran, akan tetapi dia tidak percaya. Sekarang dia percaya, akan tetapi sudah terlambat Hek Wan Kui Bo berkata. Belum terlambat paktian Lomo berkata. Kita mengirim dia menyusul pangeran. Sayang, seorang seperti engkau ini menjadi berubah begitu bertemu dengan wanita cantik, si Jari Maut. Engkau telah membunuh pangeran Liong Khaiong, satu-satunya orang yang sudah memberi harapan kepada kita. Sekarang kami tidak dapat pergi ke kota raja lagi, gara-gara engkau. Tek Hoat. Tek senyum mengejek. Orang yang cerdik selalu dapat melihat keadaan, akan tetapi kalian bertiga tua bangka ini agaknya tidak dapat melihat kenyataan. Jatuhnya Kean Bun dan Teng Bun yang tidak akan dapat bertahan lama lagi berarti berakhirnya petualangan pangeran Liong, apakah kita masih harus mengabdi kepada kekuasaan yang sudah mendekati keruntuhannya? Engkau yang Tolol Hek Wan Kwi Buar membentak. Biarpun pemberontakan itu sendiri gagal, akan tetapi dengan adanya pangeran, kita dapat mengunjungi istana kerajaan dengan aman dan di sana terbuka banyak kesempatan bagi kita. Akan tetapi engkau sekarang membunuhnya sehingga hancur semua harapan dan susah payah kita. HMM, aku sudah membunuhnya dan kalian mau apa? Apakah kalian hendak membela kematiannya? Cuh Pak Tian Lomo meludah. Kami takkan membela siapapun kecuali membela kepentingan kami sendiri. Apa yang dikatakannya itu benar, Ang Si Chu, Lam Tian Lomo berkata. Soal engkau membunuh pangeran atau raja, tidak ada sangkut pautnya dengan kami. Kami bukan orang yang mengekor kepada siapapun, apalagi kepada Liong Khai Ong. Kalau kami membantu dia, seperti juga engkau, hanya karena kami melihat kemungkinan baik bagi kami untuk memperoleh kemuliaan. Akan tetapi sekarang dia kau bunuh, berarti kau merugikan kami yang hanya dapat kau bayar sekarang juga. Dengan mau aku, cobalah jika kalian mampu Teg Hoat menantang dengan senyum mengejek. Sombong engkau Hek Wan Kui Bo sudah marah sekali dan hendak menyerang, akan tetapi Lentian Lomo mencegahnya dan nenek ini yang sekarang merasa menjadi sekutus yang Lomo untuk menghadapi pemuda Lihei itu tidak membantah. Ang Teg Hoat, jangan salah duga. Liong Khai Ong sudah mampus, maka biarlah. Hanya karena kami juga kehilangan harapan untuk pergi ke kota raja, maka sekarang kami minta bantuanmu. Kami hendak mengantarkan putri butan itu kepada ayahnya di butan. Kami tentu akan memperoleh balas jasa di kerajaan butan dan siapa tahu kami akan mendapatkan ganti kemuliaan di sana, Lentian Lomo berkata dengan suara bernada halus. Keparat, jangan minta yang bukan-bukan. Entah mengapa dia sendiri tidak tahu, akan tetapi permintaan itu membuat Teg Hoat naik darah. Hai hai hek, percuma, Lentian Lomo. Dia ingin mengangkangi sendiri gadis itu. Aku sudah tahu akan hal ini sejak dulu Hek Wan Kui Bo berkata. Teg Hoat melirik ke arah Shantidewi. Putri itu telah bangkit berdiri dan bersembunyi di balik pohon dan sekarang mengintai dan memandang ke arahnya dengan sinar macu ketakutan. Apalagi yang ku rasakan tidak ada sangkut lautnya dengan kalian bertiga. Pendeknya, aku tidak percaya kepada kalian dan tidak akan menyerahkan dia kepada kalian. Ang Teg Hoat, apakah engkau memilih mati daripada menyerahkan putri itu kepada kami Pak Tian Lomo berteriak. Hem, kalian yang akan mampus di tanganku kalau berani menentangku. Bocah sombong. Engkau berani menentang kami bertiga bentak lem Tian Lomo marah. Perlu apa banyak cakap? Bunuh saja bocah ini Hek Wan Kui Bo membentak dan dia sudah menubruk ke depan dan menggerakkan tongkatnya, disusul oleh Siang Lomo yang merasa marah sekali terhadap bekas rekan ini. Ang Teg Hoat memang bersikap sombong terhadap tiga orang tokoh hitam ini, tetapi dia cerdik dan dia sebenarnya tidak memandang ringan. Dia maklum bahwa mereka bertiga adalah orang-orang yang amat liai dan kalau maju bersama merupakan lawan yang berat dan berbahaya. Maka begitu melihat mereka sudah menyerang, dia pun meloncat mundur menjauhi tempat Shanti Dewi bersembunyi, sambil mencabut pedang Cui Beng Kiam yang dipalangkan di depan dadanya. Sinar pedang yang mengandung hawa mukjijat dan menyeramkan ini mendatangkan kengerian juga di hati tiga orang lawannya. Akan tetapi karena mereka juga merupakan tokoh-tokoh yang sudah lama malang melintang di dunia persilatan, mereka tidak menjadi gentar dan sudah bergerak mengurung dengan senjata di tangan. Tangan Hek Wan Kui Buar memutar-mutar tongkat sehingga di depan tubuhnya tampak sinar hitam bergulung-gulung seperti terdapat sebuah kitiran besar berputar di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara berdesingan. Tar-tar-tar senjata di tangan kedua orang lomo itu berupa sabuk atau pecut baja yang ketika digerak-gerakan di atas kepala mengeluarkan bunyi meledak-ledak dan ujungnya yang lecut mengenai batangnya sendiri mengeluarkan bunga api. Shanti Dewi yang bersembunyi di balik batang pohon itu menonton dengan muka pucat dan matlah terbelalak. Percakapan antara empat orang itu tadi saja sudah menceritakan kepadanya orang-orang macam apa adanya mereka itu. Kalau dia terjatuh di tangan pemuda yang bernama Angtek Hoat dan yang telah berhianat kepada majikannya sendiri dan telah membunuh pangeran Liong Khaiong, dia masih belum tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Kalau memang pemuda itu mempunyai niat keji dan buruk terhadap dirinya seperti yang dikatakan Hek Wan Kui Bo tadi, dia tentu akan menjaga diri dan akan membunuh diri sebelum pemuda itu dapat menjamah tubuhnya. Sebaliknya kalau dia terjatuh ke dalam tangan tiga orang iblis tua itu, seperti juga Tek Hoat, dia tidak percaya bahwa mereka akan menyerahkan dia begitu saja kepada ayahnya, Raja Butan. Orang-orang seperti mereka ini tentu tidak akan segan-segan untuk memeras ayahnya, memaksa ayahnya menuruti kehendak mereka untuk melihat puterinya selamat. Tidak, betapapun juga, kalau bisa dikatakan ada kesempatan memilih, dia memilih terjatuh ke tangan pemuda itu yang belum tentu akan berbuat jahat kepada dirinya. Tek Hoat berdiri dengan sikap tenang dan sedikit pun tidak bergerak, pedang melintang di depan dada dan tangan kiri dengan jari terbuka di atas kepala, telunjuknya menuding langit, hanya sepasang menikmatanya saja yang bergerak ke kanan-kiri untuk terus mengikuti gerakan tiga orang yang menghadapinya. Hek Wan Kui Bo berdiri tegak di depannya, Lam Tian Lomo di sebelah kanannya dan Pak Tian Lomo di sebelah kirinya. Dia maklum bahwa di antara tiga orang ini, kepandaian Hek Wan Kui Bo yang dapat dianggap paling rendah sungguh pun senjata rahasia peledak dari nenek ini amat berbahaya. Dia tahu pula bahwa senjata pecut besi di tangan kakek kembar itu tidak kalah ampuhnya dengan pedang di tangannya karena senjata dua orang kakek itu mengandung racun yang amat jahat. Hanya pedangnya, peninggalan dari iblis pulau neraka, Cui Bengkowai Ong, adalah sebatang pedang mukjijat yang mengandung hawa mukjijat dan inilah keunggulan senjatanya dari senjata tiga orang lawannya. Ta'ar, Siluot, pecut yang tadi berputaran di atas dan meledak-ledak itu kini menyambar dari kanan mengarah kepalanya dan ujung pecut itu meluncur untuk menoto ubun-ubun kepala Tek Hoat. Menghadapi serangan maut dari Lam Tian Lomo ini, cepat Tek Hoat mengelap dengan tubuh direndahkan, akan tetapi pada saat itu, dari kiri menyambar pecut Pak Tian Lomo Sedangkan dari depan menyusul tongkat Hek Wan Kui Bo yang meluncur ke arah pusarnya. Tek Hoat meloncat, menghindarkan kakinya yang ditotok secara bertuli oleh ujung pecut Pak Tian Lomo yang mengarah kedua macu kaki dan lututnya, dan pedangnya digerakkan menangkis tongkat Hek Wan Kui Bo. Nenek ini sudah mengenal keampuhan pedang Cui Beng Kiam, maka dia tidak berani mengadu tenaga, melainkan hanya menarik tongkatnya dan dibalik sehingga dalam detik lain ujung tongkat itu sudah menusuk ke arah metel, Tek Hoat. Tek Hoat menggerakkan pedang menangkis sambil melompat mundur menghindarkan sambitan ujung pecut dari kanan. Akan tetapi kembali dua batang pecut besi itu sudah menyambar dari atas dan bawah, sedangkan tongkat dari nenek itu pun menyerang dengan bertubi-tubi. Tek Hoat segera mengeluarkan kepandainya, pedangnya diputar menjadi sinar bergulung-gulung melindungi tubuhnya, sekaligus menangkis serangan tiga buah senjata lawan, kemudian tiba-tiba dari dalam gulungan itu mencuat sinar terang yang membuat gerakan melengkung dan menyambar ke arah perut. Tiga orang lawan itu seperti seekor naga melayang. Tiga orang itu terkejut dan cepat mengelah ke belakang karena sambaran pedang itu amat berbahaya, kemudian dari jarak agak jauh pecut-pecut dari kanan kiri sudah menyambar lagi. Suara kedua senjata ini meledak-ledak seperti petir menyambar dan bunga api berpancaran menyilaukan mata. Namun Tek Hoat selalu dapat mengelak atau menangkis semua serangan itu, bahkan dia tentu mengadakan balasan yang tidak kalah dasyatnya untuk setiap serangan lawan. Shanti Dewi yang menonton pertandingan itu menjadi bengong. Bukan main hebatnya pertandingan itu, matanya sampai menjadi selau dan berkunang. Tidak dapat lagi dia mengikuti gerakan empat orang itu, bahkan bayangan mereka pun lenyap terbungkus gulungan sinar senjata mereka. Hanya kadang-kadang saja nampak kaki atau tangan yang segera lenyap lagi ke dalam gulungan sinar senjata. Jantung Shanti Dewi berdebar tegang. Dia tidak dapat pergi dari tempat itu karena dia tidak mengenal jalan dan hutan itu amat lebat. Kemana dia harus pergi? Tentu akan menghadapi banyak bahaya yang lebih besar lagi. Kalau terjatuh ke tangan orang-orang ini, dia tahu bahwa dia belum akan menghadapi bahaya maut sungguh pun dia tidak dapat membayangkan nasib apa yang akan dideritanya. Akan tetapi kalau dia lari dan bertemu dengan binatang buas, tentu dia akan menjadi mangsanya, dan kalau sampai dia terjatuh ke tangan orang-orang liar, nasibnya tentu akan lebih mengerikan lagi. Setidaknya, empat orang itu adalah orang-orang pandai yang agaknya ingin mencari kedudukan dan kemuliaan dengan mempergunakan dirinya. Pertandingan itu memang hebat sekali. Tiga orang tokoh tua itu menjadi kagum bukan main. Baru sekali itu mereka bertemu dengan lawan seorang pemuda yang begitu lihe sehingga dikeroyok tiga oleh mereka tidak hanya mampu bertahan sampai seratus jurus lebih, akan tetapi juga bahkan sempat membalas dengan tidak kalah hebatnya. Kadang-kadang bulan tertutup awan dan dalam keadaan gelap mereka berempat melanjutkan pertandingan hanya mengandalkan pendengaran yang tajam dan perasaan yang peka. Ketika pertandingan sudah hampir berlangsung 200 jurus tanpa ada yang mengalami luka atau terdersak, bulan bersinar kembali dengan terangnya karena awan telah menjauh. Kuibo, lekas lepas peledakmu tiba-tiba lem Tian Lomo yang merasa penasaran itu berteriak dan bersama Pak Tian Lomo dia sudah bertiarap di atas tanah. Hekwan Kuibo benar-benar memenuhi permintaan kakek itu dan dia melemparkan senjata peledaknya ke arah Tekhoat. Pemuda itu cepat meloncat jauh ke samping dan bergulingan sehingga ketika senjata rahasia itu meledak, dia terhindar dari sambaran pecahan besi. Akan tetapi kembali nenek itu melemparkan senjata dahsyat kepadanya dan terpaksa Tekhoat meloncat tinggi sekali. Pecahan senjata peledak itu menyerong dan hanya akan mengenai orang-orang yang berdiri di sekitarnya, maka ketika Tekhoat meloncat jauh ke atas, dia pun terhindar dari pecahan besi. Akan tetapi itulah saat yang dinanti-nanti oleh Lem Tian Lomo dan Pak Tian Lomo. Siang Lomo yang memiliki kerjasama amat baik berdasarkan naluri atau getaran perasaan yang saling berhubungan antara mereka itu, dalam waktu yang sama tanpa direncana lebih dulu telah menggerakkan cambuk besi mereka yang meluncur ke atas, yang kanan menyerang ke arah metuk kaki Tekhoat, yang kiri menyerang ke arah tengkuk. Serangan yang dilakukan berbareng pada saat Tekhoat masih meloncat ke atas dan yang mengarah dua tempat yang berlainan itu ternyata membuat Tekhoat terkejut juga. Dia harus memilih salah satu. Karena penyerangan di tengkuknya merupakan serangan maut, maka dia menggerakkan pedangnya menangkis cambuk yang digerakkan oleh Pak Tian Lomo ke arah tengkuknya itu sambil sedapat mungkin menarik kakinya yang disambar pecut Lampian Lomo. Namun gerakan ini tidak cukup dan betisnya dihujam ujung pecut besi sehingga celana berikut daging betisnya robek. Hak Ih Tekhoat mengerahkan tenaganya, berjungkir balik sehingga pecut itu tidak melibatnya dan ketika tubuhnya menukik turun, dia menyerang Lampian Lomo yang telah melukai betis kanannya itu. Terang-terang. Keringge ketiga senjata lawan menangkis pedangnya dan penyatuan kekuatan tiga orang itu membuat Tekhoat terpental dan terguling-guling. Selagi Tekhoat bergulingan itu, tiga orang lawannya tidak menyianyikan kesempatan ini dan mereka mengejar. Hek Wan Kui Bo yang merasa penasaran telah menggerakkan tongkatnya menghantam dan menusuk berkali-kali, namun Tekhoat dapat mengelap dengan ilmunya bergulingan yang amat cepat. Akan tetapi karena dia pun dihujani sambaran dua ujung cambuk, maka akhirnya Hek Wan Kui Bo berhasil menghantam pundaknya, nyaris saja mengenai kepalanya. Tekhoat merasa betapa pundaknya seperti remuk ditimpa tongkat butut itu. Dia menjadi marah dan nekat, otomatis tangan kirinya menyambar tongkat itu dan membetot dengan pengorahan tenaga inti bumi yang amat hebat kekuatannya. Hek Wan Kui Bo terkejut ketika tiba-tiba dia terbetot ke bawah dan sebelum dia mampu melihat bahaya dan melepaskan tongkat yang membuat tubuhnya ikut terbetot, tahu-tahu Cui Beng Kiem telah meluncur dari bawah dan menembus perutnya sampai ke punggu. Aiguh Hek Wan Kui Bo memekik dasyat. Tekhoat mendorong tongkat dan mencabut pedangnya sehingga tubuh nenek itu terjengkang. Akan tetapi, pada saat itu ujung cambuk di tangan Pak Tian Lomo telah menyambar pada saat pemuda itu meloncat bangun dan tahu-tahu telah membelit leher pemuda itu. Tekhoat terkejut sekali, apalagi ketika saat itu terdengar lem Tian Lomo tertawa. Jangan lepaskan dia, hahaha, biar ku hancurkan kepalanya. Tar-tar-tar cambuk lem Tian Lomo meledak-ledak dan menyambar-nyambar kepalanya, mengarah ubun-ubun, tengkuk, dani dan kedua pelitos. Sibuk juga Tekhoat memutar pedangnya menangkisi sambaran pecut besi di tangan lem Tian Lomo itu, sedangkan lehernya masih dicekik oleh cambuk Pak Tian Lomo yang makin lama makin neret mencekiknya. Terasa napasnya terhenti dan kulit lehernya berdarah. Maklumlah dia bahwa kalau dia tidak menemukan akal, dia akan mati sekali ini. Maka untuk menghindarkan ancaman bertubi-tubi dari ujung cambuk lem Tian Lomo, dia cepat dengan tiba-tiba merebahkan diri dan bergulingan mendekati Pak Tian Lomo agar cekikan cambuk itu mengendur. Tar ujung cambuk milik lem Tian Lomo tepat mengenai punggungnya, untung tak mengenai tengkuk sehingga Tekhoat hanya mengeluh karena rasanya ri yang amat hebat. Dia meloncat lagi. Tar-tar dua kali ujung cambuk lem Tian Lomo menggigit paha dan lambungnya, membuat celana dan bajunya robek berikut kulit dan dagingnya. Badannya sudah berlumur darah yang bercucuran dari punggung, leher, lambung dan paha. Pada saat itu, dengan kemarahan memuncak Tekhoat mengeluarkan pekik yang amat dasyat, pekik yang membuat Shanti Dewi jatuh terduduk dan hampir pingsan karena memang dia sudah gemetar seluruh tubuhnya. Dia menyaksikan betapa pemuda itu telah terbelit lehernya dan dicambuki serta berlumur darah amat mengerikan. Akan tetapi bersamaan dengan bunyi pekik itu, tampak sinar berkelebat dan Pak Tian Lomo mengeluarkan teriakan yang menggetarkan pohon-pohon di sekitar tempat itu. Tubuh iblis tua ini terhuyung, cambuknya terlepas dari tangan dan kedua tangannya mencengkeram gagang pedang cuwi Beng Kiam yang berada di dadanya karena pedang itu sendiri telah tertanam di dadanya sampai menembus punggungnya ketika dilontarkan secara tiba-tiba dan amat kuatnya oleh Tekhoat tadi. Kau, bunuh di alem Tian Lomo berteriak dengan suara terisak. Tar-tar-tar-tar. Cambuknya mengamuk dan tubuh Tekhoat menjadi bulan-bulanan sambaran cambuk yang ujungnya seperti mulut tular mematuk-matuk sehingga membuat pakaian Tekhoat robek-robek dan makin banyak lagi luka-luka di tubuhnya. Tetapi, dengan penderitaan rasanya ri yang hebat itu karena semua luka mengandung racun, akhirnya Tekhoat berhasil menangkap ujung cambuk. Ketika lem Tian Lomo yang melotot marah itu menarik-narik cambuknya, Tekhoat melibat-libatkan ujung cambuk di tangan kanannya dan terjadilah betot-membetot di antara mereka. Akhirnya, dengan mengeluarkan teriakan yang merupakan lengking dasyat, kedua orang itu meloncat ke depan saling terjang di udara. Ges! Shantidewi yang menonton dari balik batang pohon hanya melihat bayangan dua orang itu bertumbukan di udara, kemudian melihat kedua orang itu terbanting roboh dan tidak bergerak lagi. Ah! Shantidewi sejenak berdiri dengan hati penuh kengerian, ditelan kesunyian yang tiba-tiba menyelimut di tempat itu. Tidak ada suara apa-apa lagi terdengar, akan tetapi setelah keadaan di dalam hutan itu sunyi, semua orang kecuali dia telah rebah tidak berkutik lagi, lapat-lapat dan sayut sampai telinganya menangkap suara gemuruh dan hiruk-pikuk dari tempat yang jauh sekali. Suasananya menjadi makin menyeramkan karena suara yang lapat-lapat terdengar itu seperti mengandung suara tangis dan tawa yang agaknya datang dari angkasa atau mungkin juga dari dalam bumi, pantasnya suara yang keluar dari dalam neraka seperti yang pernah dia dengar dongengnya. Ah! Matikah dia tanpa terasa lagi Shantidewi berbisik dengan hati penuh khawatir. Puteri Butan ini adalah seorang yang berbudi mulia dan memiliki kepekaan rasa sehingga tidak mudah bagi dia melupakan budi orang lain yang dilimpahkan kepadanya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai seorang seperti Angtek Hoat yang telah menjadi kaki tangan pemberontak, akan tetapi yang ternyata mengkhianati atasannya sendiri itu. Akan tetapi, dia tahu pula bahwa sekali ini Angtek Hoat melakukan pengkhianatan dan melawan rekan-rekannya sendiri sampai mempertaruhkan nyawa karena hendak menolongnya. Sungguhpun dia sendiri belum dapat memastikan apakah perbuatan pemuda itu terdorong oleh maksud menolongnya ataukah hendak memperebutkannya, akan tetapi harus keakui bahwa kalau tidak ada Tek Hoat, tentu dia telah membunuh diri ketika hendak diperkosa oleh pangeran Leong Kha Iong. Perasaan berterima kasih ini ditambah lagi perasaan seolah-olah Tek Hoat bukan merupakan orang asing baginya, membuat puteri ini keluar dari tempat persembunyiannya dan kemudian berindap-indap menghampiri pemuda itu. Dia bergidik ketika melewati tubuh Lam Tian Lomo. Kakek yang hampir telanjang, yang hanya mengenakan cawat ini, rebah telentang, matanya melotot, mulutnya terbuka dan kepalanya pecah. Hek Wan Kui Bo rebah menelungkup dengan seluruh tubuhnya bermandi darahnya sendiri, sedangkan tubuh Pak Tian Lomo juga terlentang dengan dada masih tertusuk pedang. Shanti Dewi bergidik ngeri, lalu memutari mayat-mayat itu dan menghampiri Tek Hoat yang menggeletak miring dan tidak bergerak lagi. Oh, Shanti Dewi mengeluh dan merasa kasihan melihat pemuda itu. Pakainya robek-robek dan penuh darah, tampak luka-luka bekas cambukan dari kaki sampai ke lehernya yang dibelit luka yang berdarah. Ketika Shanti Dewi melihat muka pemuda itu, dia makin cemas. Muka itu pucat sekali, seperti muka mayat. Dengan hati berdebar dia menggerakkan tangannya, menyentuh dahi yang pucat itu. Masih hangat. Lalu dengan jari-jari tangan gemetar dia merabah dada. Masih ada ketukan jantungnya. Masih hidup. Hatinya lega. Pemuda ini belum mati. Shanti Dewi pernah merawat gelak Bun Beng ketika pendekar itu menderita sakit, maka sedikit banyak dia telah mempunyai pengalaman. Sekarang menghadapi pemuda yang tubuhnya penuh dengan luka, mandi darah dan pingsan itu, dia cepat memberanikan diri berlari ke arah kereta. Dia tahu bahwa Pangeran Liong Khaiong juga membawa perbekalan-perbekalan dan dia membutuhkan arak untuk menolong Tek Hoat. Dalam ketegangannya hendak menolong Tek Hoat, dia lupakan Pangeran Liong Khaiong dan begitu saja dia menyingkap tirai kereta dan naik ke dalam kereta. Airi Shanti Dewi menjerit dan cepat meloncat turun lagi keluar kereta. Dalam keadaan terkejut setengah mati itu, otomatis kepandaian silat yang pernah dipelajarinya keluar, bahkan kecepatan gerakannya bertambah. Siapa yang tidak kaget setengah mati? Ketika dia masuk kereta tadi, tanpa disengaja kakinya menyentuh kaki mayat Pangeran Liong Khaiong yang mati sambil duduk di kereta dan ketika kakinya tersentuh, tubuhnya terguling sehingga bagi Shanti Dewi yang lupakan Pangeran ini, dia seperti melihat mayat itu hidup kembali dan menubruknya. Dengan seluruh tubuh gemetar, Shanti Dewi memberanikan diri menyingkap tirai, memperingatkan diri sendiri bahwa Pangeran itu tadi telah mati. Ketika dia menyingkap tirai, dia melihat Pangeran itu menelungkup di lantai kereta, sama sekali tidak bergerak. Shanti Dewi bergidik, lalu dengan hati-hati dia naik ke dalam kereta, melangkahi mayat Pangeran itu dan cepat mulai mencari-cari di bagian belakang kereta itu. Di dalam kereta itu tidak begitu gelap seperti di luar karena lentera kereta masih menyala. Setelah dia menemukan guci arak, dia melompat turun dan cepat berlari menghampiri tubuh Tekhoat yang kini sudah rebah terlentang akan tetapi agaknya masih belum siuman dari pingsannya. Shanti Dewi menggunakan sapu tangannya yang dibasahi dengan arak untuk menekan-nekan luka-luka di tubuh Tekhoat. Selain membersihkan luka juga agar darah yang keluar dapat berhenti. Hatinya lega ketika melihat bahwa luka-luka itu tidak dalam, hanya kulit yang robek berikut sedikit daging di bawahnya. Akan tetapi luka di sekeliling leher itu amat mengerikan, seolah-olah leher itu dikerat pisau hendak disembelih. Luka ini terjadi ketika lehernya dijerat oleh cambuk besi tadi dan darah yang mengucur dari luka ini yang paling banyak sehingga sebentar saja sapu tangan Shanti Dewi menjadi merah oleh darah. Setelah matahari mulai bersinar, Shanti Dewi bangkit berdiri, lalu pergi dari situ mencari-cari air. Untung tak jauh dari situ dia menemukan sebatang anak sungai kecil yang airnya jernih sekali. Cepat dia mengambil air, menggunakan guci arak yang sudah kosong dan kini dia dapat mencuci luka-luka di tubuh Tekhoat dengan jelas. Setelah dia membalut leher yang terluka itu dengan sapu tangan, dia lalu menggunakan air untuk membasahi muka dan kepala pemuda yang masih juga belum siuman itu. Tekhoat mengeluh lirih, lalu gelagapan. Hep, haep, haep dia gelagapan seperti orang tenggelam di air. Eh, kenapa? Kau kenapa? Apanya yang sakit? Shanti Dewi mengguncang pundak Tekhoat ketika melihat pemuda itu gelagapan dengan mulut megap-megap. Tanpa disengaja, Shanti Dewi mengguncang pundak yang terluka berat karena tadi ditimpa tongkat Hekwan Kuibu. Tentu saja diguncang seperti itu menjadinya ribukan main, pemuda yang sudah siuman dan dapat merasakan itu berteriak mengaduh, kiut-miut rasa pundaknya. Eh, duh-duh-duh, pundakku karena masih setengah pingsan, maka Tekhoat berteriak-teriak dan bersambat. Kalau dia sudah sadar betul, tentu saja pemuda yang keras hati ini tidak akan sudi bersambat, apalagi di depan gadis itu. Oh Shanti Dewi cepat menarik kembali tangannya dan melihat pundak itu. Baju di pundak itu juga robek dan baru sekarang dia melihat betapa pundak itu kulitnya biru menghitam. Maafkan aku. Maaf. Sudah menghantam pundak masih minta maaf. Nenek keparat Tekhoat memaki dan membuka matanya. Oh Shanti Dewi menutup mulutnya. Ak-ah Tekhoat membelalakan matanya ketika melihat siapa yang berlutut di dekatnya. Tekhoat cepat teringat akan keadaannya. Segera dia bangkit duduk dan menggigit bibir karena begitu dia bangkit, dunia di sekelilingnya seperti berpusingan dan seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit, berdenyut-denyut serta menusuk-nusuk. Akan tetapi dia mempertahankan rasa nyari itu, memandang ke sekeliling dan baru lega hatinya ketika dia melihat mayat Hekwan Kuibo, Pak Tian Lomo dan Lem Tian Lomo berserahkan tidak jauh dari situ. Barulah dia memperhatikan dirinya sendiri, merabah lehernya yang terasa panas dan mendapat kenyataan bahwa lehernya telah terbalut, mukanya basah kuyut dan air masih menetes-netes dari rambutnya ke atas muka. Jantungnya berdebar penuh kebingungan dan hampir dia tidak percaya akan dugaannya sendiri. Dengan gagap dia bertanya, suaranya berbisik, Kau, kau, yang merawatku, Shanti Dewi yang masih memandang kepadanya dengan terbelalak, takut kalau-kalau pemuda ini sudah berubah ingatannya, juga takut kalau pemuda ini menjadi liar dan ganas seperti yang pernah disangkanya, bergerak mundur menjauhi, Tangan kanannya merabah gagang pisau yang terselip di pinggangnya dan dia mengangguk, tangan kirinya masih memegang kain basah yang tadi dipergunakan untuk membasahi muka dan kepala pemuda itu. Dia hanya menjawab pertanyaan itu dengan anggukan kepalanya. Kenyataan ini merupakan pukulan hebat bagi Pek Hoat. Gadis itu, putri butan itu, yang telah membuat dia tergila-gila, yang ingin dirampasnya dan dipaksanya menjadi istrinya, ketika dia pingsan dan tidak berdaya, ternyata tidak membunuhnya. Padahal, alangkah mudahnya bagi putri itu untuk membunuhnya. Sekali tikam saja dengan pisau di pinggang itu, dia akan tewas dan karena semua pengawal pangeran sudah tewas, hal itu berarti kebebasan sepenuhnya bagi Shantidewi. Akan tetapi tidak. Putri itu, wanita bangsawan tinggi itu, malah merawat luka-lukanya. Kenyataan ini membuat Pek Hoat tertawa sendiri, suara ketawa yang aneh. Shantidewi memandang dengan sinar matel, tajam penuh selidik. Wajah itu, suara ketawa itu. Dia pernah rasanya mengenal pemuda ini. Bukan, bukan sejak menawannya dan membawanya kepada pangeran Liong Khaiong, akan tetapi jauh sebelum itu, dan dalam keadaan yang lebih baik. Akan tetapi dia lupa lagi kapan dan dimana. Dipandang seperti itu, Tek Hoat menghentikan suara ketawanya yang tadi keluar di luar kehendaknya, dengan gugup dia berkata, Aku, aku, bermimpi, tenggelam ke dalam sungai, kiranya engkau membasai mukaku. Ayah Shantidewi meloncat berdiri, ucapan itu mengingatkan dia. Engkau adalah tukang perahu itu. Ya, engkaulah tukang perahu dahulu itu dia mengingat-ingat, lalu berkata lagi. Kini aku mengerti. Engkau dahulu menyamar sebagai tukang perahu, pantas ada yang menyebutmu si jari maut. Tek Hoat berusaha untuk tersenyum, tetapi mana bisa dia tersenyum kalau seluruh tubuhnya terasa sakit, dan lebih lagi dari itu, kalau seluruh hati dan pikirannya terasa sakit? Dia begitu jahat, dan putri itu begitu baik. Seperti si binatang liar dan si Dewi Khaiong. Dia menghela nafas dan memejamkan matanya. Putri Shantidewi, kau pergilah. Pergilah sebelum terlambat. Shantidewi mengerutkan alisnya. Akan tetapi engkau, engkau terluka parah. Biarkan aku mampus, dunia takkan rugi karenanya katanya dengan hati sebal dan dia melemparkan tubuh ke belakang. Duk kepalanya menimpa akar pohon dan dia mengerang lirih, menjadi setengah pingsan lagi karena benturan kepalanya dengan akar yang dalam keadaan biasa tentu tidak akan terasa olehnya itu. Kini terasa seolah-olah kepalanya dihantam palu godam sebesar kerbau. Ayuh, kasihan engkau. Pemuda yang malang Shantidewi sudah berlutut lagi di dekatnya, menggunakan kain basah itu untuk menghapus darah yang kembali mengalir di leher dan pipi, karena benturan tadi membuat kepala yang luka oleh lecutan camruk berdarah lagi. Kasihan? Engkau, kasihan kepada kutek hoat bangkit duduk, tidak peduli betapa pandang matanya sendiri berkunang dan kepalanya menjadi pening sekali. Puteri Shantidewi kasihan kepadaku? Hahaha, semestinya engkau kasihan kepada dirimu sendiri yang sudah begitu percaya kepada orang lain, kepada tukang perahu Jahanam itu. Shantidewi mengerutkan alisnya, memandang khawatir. Tidak salah lagi, pemuda ini menjadi miring otaknya karena pukulan-pukulan yang diterimanya ketika bertanding tadi. Mengapa? Tukang perahu itu telah menolong aku dan adik Chandra Dewi, bantahnya. Hahaha, betapa bodohnya. Tukang perahu itu adalah matembata pangeran Leong yang sengaja diutus untuk menyelidik dan untuk menawan puteri Shantidewi. Dan puteri itu malah percaya kepada seorang pembantu dan tangan kanan pemberontak Leong KHIO. Akan tetapi, engkau tadi telah menyelamatkan aku dari mereka, engkau malah telah membunuh pangeran Leong KHIO dan tiga orang kaki tangannya. Angtek Hoat memandang puteri itu dengan mati merah, tertawa dan menudingkan telunjuknya seperti orang gila. Hahaha, engkau puteri bodoh. Patut dikasihani. Engkau terlalu baik hati, engkau terlalu percaya orang. Aku membunuh mereka karena ingin memperebutkan engkau. Aku hanyalah orang jahat, dan engkau, engkau malah merawatku. Hahaha, belum pernah aku melihat yang segela ini. Pergilah kau, pergi. Sebelum aku lupa diri. Kembali Tek Hoat merebahkan dirinya dan memejamkan mata, menggunakan jari-jari tangannya menjambak rambutnya sendiri. Aku keracunan, terluka parah, tentu akan segera mati. Kau pergilah, kau menjauhlah, jangan dekat-dekat. Aku kotor sekali, aku perampok, pembunuh, tukang perkosa, aku tidak berharga. Ah, ibu ucapan Tek Hoat sudah kacau tidak karuhan. Memang pemuda ini selain menderita luka-luka, juga telah terkena racun yang hebat, racun yang berada di camruks yang lomong. Seperti telah diketahui, sejak siang lomo merampas kitab cacatan tentang racun dari Bantok Moli, mereka telah menggunakan ilmu tentang racun itu untuk membuat cambuk mereka menjadi senjata yang mengandung racun amat berbahaya. Dan kini, terluka berkali-kali oleh cambuk-cambuk beracun itu, tentu saja Tek Hoat terpengaruh dan luka-luka itu mulai membengkak dan membiru, bahkan lehernya telah menjadi matang biru dan mengerikan sekali. Ah, kasihan engkau, orang muda yang malang syanti Dewi adalah seorang wanita yang berwatak lembut. Melihat kesengsaraan dan penderitaan pemuda ini, hatinya menjadi tidak tega, penuh dengan perasaan iba, maka dia tidak mempedulikan sikap pemuda itu, bahkan tanpa takut-takut lagi dia lari mendekat, berlutut dan membasahi dahi pemuda itu dengan air karena dahi itu amat panas sampai mengepulkan uap. Tek Hoat merintih-rintih dan mengeluh, menyebut-nyebut ibunya karena dia seolah-olah melihat ibunya yang marah-marah dan memaki-makinya, kemudian melihat wajah Kamsiok, pemilik restoran di Senhyang yang dibunuhnya, wajah Kamsiuli, puteri Kamsiok yang telah dikawinkan kepadanya kemudian dibunuhnya pula, wajah Liyoksi, janda Kamsiok yang genit itu, dan wajah orang-orang yang pernah dibunuhnya, semuanya datang mengejar-ngejarnya hendak membalas dendam. Dia lari ketakutan, kemudian melihat Shanti Dewi yang melayang turun dari angkasa seperti Dewi Kuan Impo Wasat, cantik jelita dan agung, lemah-lembut dan ramah, mengulurkan tangan kepadanya. Lindungi aku, oh, lindungi aku. Tenanglah, Tekhoat, tenanglah, Dewi itu berkata halus dan menaruh tangannya ke atas dahinya. Tangan yang lembut dan halus, sejuk dan mengusir nyeri. Ampunkan aku yang penuh dosa, dia berbisik, meraba dan menangkap tangan halus lembut itu dan mencium tangan itu. Shanti Dewi menarik tangannya dengan halus. Hatinya terharu. Boleh jadi orang ini telah melakukan penyelewengan-penyelewengan hebat, pikirnya, dan penyesalan telah mengerogoti perasaannya sendiri. Penyesalan akan perbuatan yang berdosa paskilah merupakan hukuman yang amat berat bagi orang itu. Ang Tekhoat, engkau tadi begitu gagah, mengapa sekarang menjadi begini lemah suara Shanti Dewi ini merupakan air dingin yang mengguyur kepala Tekhoat. Seketika dia berhenti mengeluh, membuka matu dan pandang matanya kembali menjadi dingin, biarpun mukanya kini merah sekali seperti dibakar. Tekhoat bangkit duduk, menggoyang-goyang kepala sebentar seperti hendak mengusir kepeningannya, lalu dia berkata, Putri Shanti Dewi, terima kasih atas kebaikanmu. Engkau mulia seperti Dewi, dan aku jahat seperti iblis. Engkau pergilah dari sini, kau cari jenderal kau. Dia seorang gagah yang akan menolongmu, tiba-tiba mata pemuda itu kelihatan beringas memandang ke kanan. Shanti Dewi bangkit berdiri, juga menoleh dengan ketakutan, mengira bahwa ada musuh-musuh baru yang datang. Tampak beberapa orang berlarian mendatangi. Cepat sekali gerakan mereka, seperti sekumpulan binatang rusa yang lari sambil berlompatan menuju ke tempat itu. Sukar bagi Shanti Dewi untuk mengenal bayangan orang-orang yang berlari secepat itu dan kini mereka yang terdiri dari tiga orang itu telah berdiri di situ, memandangi kereta dan mayat-mayat yang berserakan, kemudian memandang kepada Tekhoat dan Shanti Dewi. Bukoko Shanti Dewi berseru dengan lega dan girang ketika melihat mereka dan di antara mereka itu terdapat jenderal kau liang dan sumah kian bu. Terutama sekali melihat kian bu hatinya begitu lega sehingga tak terasa lagi dia berlari ke arah pemuda ini yang juga berlari menghampirinya. Adik Shanti Dewi Tanpa dapat dicegah lagi, lupakan keadaan saking lega dan girangnya hati, Shanti Dewi membiarkan dirinya dipeluk oleh sumah kian bu. Dia menangis dengan penuh keharuan dan kelegaan hati. Ternyata yang datang adalah jenderal kau liang, kian bu, dan putri Milana. Malam tadi menjelang pagi, ketika barisan yang dipimpin putri Milana tiba di depan Tengbun untuk membantu jenderal kau, jenderal ini segera mengerahkan seluruh barisan untuk menyerbu Tengbun dengan kekuatan yang jauh lebih besar setelah ada bantuan itu. Perang hebat terjadi, akan tetapi sekali ini Kim Bong Sin tidak lagi dapat bertahan. Apalagi karena dia sudah kehilangan para pembantunya yang lihai. Tek Hoat tidak kelihatan matah hidungnya, Siang Lomo dan Hek Wan Kui Bo sudah pergi mengawal Pangeran Liong Kahai Ong, sedangkan Hek Tiaw Lomo dan Mao Siaw Moli juga tidak kelihatan lagi. Maka setelah matahari terbit, pasukan-pasukan pemerintah berhasil membobolkan pintu-pintu gerbang dan menyerbu masuk seperti banjir. Tengbun tak dapat dipertahankan lagi dan Kim Bong Sin sendiri tewas dalam perang itu. Tentu saja jenderal kau dan Milana, juga diikuti oleh kian bu, pertama-tama menyerbu gedung yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal Pangeran Liong Kahai Ong untuk menangkap Pangeran Pemberontak itu. Akan tetapi ternyata Pangeran itu telah melarikan diri semalam. Ketika mendengar dari para pelayan bahwa Pangeran itu sudah pergi membawa putri butan, kian bu dan jenderal kau terkejut sekali. Bersama putri Milana, mereka lalu secepatnya melakukan pengejaran melalui pintu rahasia yang tentu saja dikenal oleh jenderal kau dan mereka terus mengejar ke dalam hutan. Tek Hoat membuka matu dan mengejap-ngejapkan matanya, sejenak memandang ke arah Shanti Dewi yang menangis dalam dekapan seorang pemuda tampan yang dia kenal sebagai salah seorang di antara dua orang pemuda kakak beradik yang pernah berlawan dengannya. Dia melihat pula jenderal kau dan seorang wanita cantik sekali yang amat gagah perkasa. Dia pernah melihat wanita ini dan samar-samar teringatlah dia kepada wanita yang dulu dijumpainya di dalam hutan ketika wanita yang amat lihai ini membunuh seekor harimau besar. Akan tetapi dia tidak mempedulikan itu semua, matanya kini menatap Shanti Dewi, yang dipeluk oleh pemuda itu. Hatinya menjadi panas sekali dan tanpa mempedulikan apa-apa lagi Tek Hoat melompat dan menerjang ke arah Sumakian Bu. Plak! Tek Hoat terpelanting saat dari samping ada lengan halus yang mendorongnya dengan kekuatan yang amat dasyat. Kiranya wanita itu dengan sikap gagah dan pandang matlah, tajam menusuk menegurnya, engkau mau apa? Tek Hoat menjadi marah sekali. Dia tidak peduli siapa adanya wanita gagah itu, akan tetapi yang ada di dalam hatinya hanyalah kemarahan yang amat hebat. Kemarahan yang timbul seketika pada saat dia melihat Shanti Dewi dalam pelukan pemuda tampan itu. Aku mau membunuh bentaknya. Kemarahannya membuat dia lupakan segala kenyerian yang menusuk-nusuk seluruh tubuh dari kepala sampai kaki, dan dengan ganas dia sudah menerjang lagi, otomatis dia menggunakan jurus Fatmo Sinkun, ilmu silat sakti delapan iblis, yang menjadi ilmu silat tinggi pertama kali yang dilatihnya. Gerakan ilmu silat ini memang hebat dan ganas sekali, dan Sinkang yang mendorong gerakan ilmu ini adalah Sinkang yang mengeluarkan hawa panas. Aih, Putri Milana terkejut dan terheran-heran bukan main. Cepat dia menggerakkan kaki tangannya dengan ilmu silat yang sama pula. Tentu saja dia merasa heran karena gerakan pemuda ini adalah gerakan ilmu silat rahasia dari perkumpulan Tian Liong Pang, yaitu perkumpulan yang dahulu diketuai oleh ibunya, Putri Mirahai. Dan ilmu silat ini adalah ciptaan ibunya itu, yang mengambil gerakan-gerakan dari ilmu silat Fatmo Kiam Sud digabung dengan ilmu silat Fat Sian Kiam Sud, ilmu pedang delapan dewa, sehingga terciptalah ilmu silat tangan kosong Fatmo Sinkun itu. Akan tetapi ilmu itu hanya dikenal oleh ibunya, dia sendiri dan para bekas tokoh Tian Liong Pang saja. Bagaimana sekarang bisa dimainkan oleh pemuda ini secara demikian baiknya? Hai, dari mana engkau mempelajari Fatmo Sinkun Putri Milana berseru makin heran karena mendapat kenyataan betapa pemuda ini memiliki tenaga yang amat kuat, sungguh pun jelas bahwa pemuda ini sudah menderita luka-luka parah dan keracunan. Tek Hoat juga terkejut ketika melihat wanita menghadapinya dengan Fatmo Sinkun yang demikian baik gerakannya, jauh lebih baik daripada gerakannya sendiri. Maka tanpa menjawab dia lalu mengerahkan tenaga inti bumi dan mendorong. Beres, ih Milana terdorong dan terhuyung, bukan main kagetnya. Keparat, engkau pemerontak keji Tian Bu sudah melepaskan Shanti Dewi. Melihat kakaknya terdorong itu, dia lalu menerjang ke depan dan memukul dengan pengerahan tenaga suat In Shin Chiang. Tek Hoat yang amat marah dan benci kepada pemuda yang memeluk Shanti Dewi ini, lalu membalikan tubuh mengerahkan tenaga singkangnya dan menangkis. Keduanya mengeluarkan tenaga sekuatnya, akan tetapi Tian Bu sama sekali tidak tahu bahwa lawannya itu telah terluka parah. Ges! Tubuh Tek Hoat terlempar, membentur batang pohon dan roboh tergelimpang, tidak bergerak lagi. Ketika mengadu tenaga dengan Putri Milana tadi, ternyata dia telah mengerahkan tenaga inti bumi dan hal ini membuat luka-lukanya di sebelah dalam tubuhnya menjadi lebih parah lagi. Maka begitu dia bertemu dengan Tian Bu yang memiliki singkang murni dari Pulau Es, tentu saja dia tidak mampu menandinginya dan dia terbanting dengan keras sampai pingsan. Ah, buko, kau membunuhnya Shanti Dewi berlari menghampiri tubuh Tek Hoat, berlutut dan memandang penuh kekhawatiran. Adik Shanti Dewi, dia kaki tangan pemberontak, dia jahat. Tian Bu berkata dengan heran dan penasaran melihat darah itu membela lawannya. Putri Milana memandang dengan heran dan diam-diam dia kagum akan kecantikan Putri Butan ini. Pantas saja adik kandungnya tertarik kepada Putri ini dan sikap mereka ketika bertemu tadi menimbulkan dugaannya bahwa adiknya itu jatuh hati kepada Shanti Dewi. Maka kini sikap Shanti Dewi yang berlutut di dekat kaki tangan pemberontak itu mengherankan hatinya. Apa artinya ini dia bertanya. Adik Shanti, pemberontak ini dibunuh pun sudah sepatutnya, Tian Bu berkata lagi. Tidak, tidak. Bukoko, engkau tidak tahu. Dialah yang telah menolongku. Dia yang telah membunuh pangeran Liong Kahai Ong dan tiga orang pengawalnya. Lihat itu, mayat mereka masih berada di sana. Kalau tidak ada tekhoat ini, aku tentu telah menjadi mayat sekarang. Shanti Dewi berkata sambil menunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan dan dia membayangkan betapa dia sekarang tentu telah membunuh dirinya karena hendak diperkosa oleh pangeran Liong Kahai Ong kalau saja tidak ditolong oleh tekhoat. Eh Tian Bu tertegun heran. Dia adalah tangan kanan pangeran Liong Kahai Ong yang terkenal sekali. Dialah yang berjuluk si jari maut dan yang mempergunakan nama Gak Bun Beng Tai Hiap. Dia jahat dan keji, juga menjadi kaki tangan pemberontak. Shanti, Mingyirlah, orang ini harus ditangkap atau dibunuh. Jenderal Kowli yang juga berkata sambil melangkah maju menghampiri putri butan yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri itu. Gihau, ayah angkat. Shanti Dewi bangkit dan memegang lengan jenderal tinggi besar itu. Harap jangan bunuh dia. Dia terluka dan menderita seperti itu karena menolong saya. Andai kata dia tidak menolong saya, tentu dia sudah dapat melarikan diri jauh dari sini dan kalian tidak dapat menangkapnya. Dia menolong saya dan karenanya dia terluka dan tidak dapat lari. Kalau kalian membunuhnya, sama artinya dengan saya yang membunuhnya. Gihau, apakah engkau ingin mempunyai seorang anak angkat yang berwatak palsu tidak mengenal budi orang? Putri Milana sudah melangkah maju dan berkata kepada adiknya, Bu Teh, adik Bu, dia betul. Kita harus merawatnya, dan aku melihat keandahan pada dirinya. Dia mengenal ilmu rahasia Tian Leong Pang. Mungkin pemuda ini menyimpan rahasia. Tian Bu masih ragu-ragu. Tetapi, Enci, menurut Kau Go An Sui, dia telah menggunakan nama Gak Su Heng dan merusak namanya. Hal itu pun ada rahasianya. Kita rawat dan menahan dia sebagai seorang tawanan yang terawat baik. Betapapun juga, dia telah berjasa dengan membunuh pangeran Leong Kahai Ong dan tiga orang pengawalnya yang lihai ini. Tian Bu tidak berani membantah lagi, dia lalu memanggul tubuh Tek Hoat yang Lung Lai dan Tingsan. Mereka lalu kembali ke Tengbon yang sudah diduduki oleh pasukan pemerintah. Pukulan hebat yang dilakukan oleh pasukan di bawah pimpinan Jenderal Kau Liang dan Putri Milana itu sekaligus menghancurkan kekuatan pemberontak, apalagi kematian Panglima Kim Bong Sin dan kematian pangeran Leong Kahai Ong melemahkan semangat perlawanan para anak buah pasukan sehingga sebagian besar di antara mereka segera takluk dan menyerah dan hanya sedikit saja yang melarikan diri secara liar karena takut akan hukuman yang pasti dijatuhkan kepada mereka. Seperti juga kota Tengbon, kota pemberontak kedua, Koan Bun, dengan mudah terjatuh ke tangan pemerintah setelah terjadi perang yang amat hebat di dalam kota itu. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tio dan dibantu oleh Putra Jenderal Kau itu telah berhasil membasmi pemberontak yang telah kelelahan karena baru saja pasukan pemberontak bertanding mati-matian ketika mereka menghancurkan pasukan liar tambolon. Apalagi di kota ini terdapat Dabun Beng dan Sumakian Liang telah berhasil mengusir tokoh hitam lihai yang membantu pemberontak, yaitu Ketua Pulau Neraka Hektiaw Lomo dan semuanya, Mausiaw Moli. Seperti sudah diceritakan di bagian depan, Ceng-Ceng telah roboh pingsan karena luka-lukanya akibat pukulan-pukulan yang mengandung racun, terutama sekali pukulan yang diterimanya dari Hektiaw Lomo, karena tangan Ketua Pulau Neraka ini mengandung racun yang amat ampuh sehingga biarpun Ceng-Ceng sendiri merupakan seorang ahli tentang racun, namun tetap saja dia menderita luka di sebelah dalam tubuhnya yang parah. Dengan hati penuh kekhawatiran, Sumakian Li memondong tubuh darah yang telah mencuri hatinya sejak pertama kali dia melihat darah ini di pasar kuda dahulu, mengikuti seorang perwira menuju ke sebuah gedung yang telah diduduki pasukan pemerintah. Setelah merebahkan tubuh yang mukanya sekarang pucat agak kehijauan itu di atas pembaringan, Tian Li cepat duduk bersilah di dekat gadis itu, meletakkan kedua tangannya di atas pundak Ceng-Ceng dan mulailah dia mengerahkan tenaga Sin Kang yang amat kuat untuk membantu gadis itu mengusir hawa beracun yang mengeram di dalam tubuhnya. Namun dengan amat terkejut dan heran Tian Li merasakan betapa ada tenaga lain yang keluar melawan pengerahan tenaganya. Dia tidak tahu bahwa tubuh darah itu telah mengandung racun setelah dia menguasai ilmu tentang racun dari bantuk Moli dan melatih diri, tubuhnya menjadi beracun sehingga darah itu dapat mengerahkan hawa beracun yang amat hebat, bukan hanya di dalam pukulannya, bahkan di ludahnya sekalipun. Adalah hawa ini yang melawan ketika dia mengerahkan Sin Kang untuk mengusir hawa beracun yang disangkanya adalah akibat pukulan-pukulan Hek Tiaw Lomo. Andai kata pukulan Hek Tiaw Lomo itu merupakan pukulan beracun biasa saja, agaknya tidak akan mampu membuat Ceng-Ceng terluka sedemikian beratnya. Akan tetapi pukulan Hek Tiaw Lomo adalah pukulan beracun yang dilatihnya dari kitab yang dapat dicurinya dari Dewa Bongkok, dan pukulan beracun ini hebat sekali, melebih kehebatan hawa beracun di tubuh Ceng-Ceng. Itulah sebabnya maka pemuda yang memiliki singkang murni dari Pulau Es ini akan tetapi bukan seorang ahli pengobatan, menjadi gagal dan bingung. Akan tetapi dia tidak menghentikan usahanya untuk menolong Ceng-Ceng dan masih terus saja dia mengerahkan singkangnya, tidak peduli bahkan ketika dia mulai merasa betapa ada perasaan gatal-gatal menjalar masuk melalui telapak tangannya. Dia tahu bahwa secara aneh sekali, ada hawa beracun yang menular kepadanya, Akan tetapi dia tidak mempedulikan dirinya sendiri dalam keinginannya untuk menyembuhkan Ceng-Ceng. Setengah hari lebih Kian Li berusaha mati-matian untuk menyembuhkan gadis itu dengan sia-sia. Lewat tengah hari, Ceng-Ceng siuman dari pingsannya dan terkejutlah dia ketika melihat pemuda tampan yang menolongnya itu duduk bersila, menempelkan kedua telapak tangan di kedua pundaknya dan dari kedua telapak tangan pemuda itu keluar hawa yang hangat. Apalagi ketika dia melihat betapa kedua tangan pemuda itu menjadi agak kehijauan, dia terkejut sekali dan tahu apa yang telah terjadi dengan diri pemuda itu. Jangan! Hentikan itu katanya sambil bangkit duduk. Tenanglah, Nona. Aku sedang berusaha untuk mengusir hawa beracun dari dalam tubuhmu. Jangan lakukan itu. Ah, engkau tidak tahu. Engkau mencari celaka sendiri Ceng-Ceng menolak kedua tangan pemuda itu dan duduk di pinggir pembaringan, kepalanya terasa pening sekali dan di dada kanan dan punggung terasa nyeri. Engkau malah meracuni dirimu sendiri, katanya, suaranya agak terharu melihat tangan pemuda itu menjadi kehijauan. Nona lu, engkau terkena pukulan-pukulan beracun, kalau tidak segera dilenyapkan hawa beracun itu, amat berbahaya. Biarlah aku mencobanya lagi. Tidak. Engkau sendiri yang akan celaka, ah, kau tidak tahu. Racun di tubuhku telah menular kepadamu. Lihat kedua telapak tanganmu. Kianli memandang kedua telapak tangannya. Tidak mengapa, yang penting engkau harus terhindar dari bahaya maut. Ceng-Ceng memandang pemuda itu penuh perhatian, alisnya berkerut saat ia bertanya, Engkau mengenalku? Kianli mengangguk. Engkau adalah Nona lu Ceng, saudara angkat putri Shanti Dewi dari Butan. Engkau seorang darah perkasa yang berjiwa pahlawan. Engkau hampir mengorbankan nyawa sendiri ketika menolong Jenderal kau liang. Sekarang engkau pun terancam bahaya maut setelah engkau berhasil mengadu domba tambolon dengan pemerontak. Engkau seorang darah yang hebat, Nona lu. Jantung gadis ini berdebar tegang dan aneh. Pandang mata pemuda ini mengingatkan gak akan pandangan mata pangeran Yung Hwa, sungguh pun sikapnya tidak seperti pangeran itu yang menyatakan cintanya terang-terangan. Pandang mata seorang pria yang mencintanya. aneh. Sehinggaons saya harus mencintanya. Terima kasih.